Intro Roh Kudus adalah hadiah terindah dari Yesus buat murid-muridnya. Sebelum Tuhan Yesus terangkat naik ke sorga, Tuhan Yesus juga menjanjikan hadiah yang istimewa untuk murid-muridnya. Hadiah itu adalah Roh Kudus. Kuasa Roh Kudus diberikan Tuhan Yesus supaya murid-muridnya memberitakan Injil dengan berani, penuh semangat dan gembira. Orang-orang yang mendengar dan menerima berita tentang Yesus juga gembira dan bersuka hati. Meskipun Tuhan Yesus sudah terangkat naik ke sorga, tapi Tuhan Yesus tetap menyertai dan menjaga kita dengan kuasa Roh Kudus. Kuasa Roh Kudus ada dalam hati kita, supaya kita ditolong untuk menjadi anak-anak yang mengasihi Tuhan, mama papa, kakak adik, mau berbagi, mau bersahabat dengan semua teman. Tuhan memberikan para murid apa yang dijanjikan yaitu Roh Kudus. Bukan cuma para murid saat itu, tapi sampai saat ini pun Roh Kudus ada. Bukan cuma untuk orang dewasa saja, tapi untuk anak-anak pun Roh Kudus ada. Roh Kudus lah yang mengingatkan kita tentang firman Tuhan, memberi pengertian saat belajar. Memberi tahu kalau kita melakukan kesalahan, menjadi teman yang menolong setiap saat. Dia ada dalam hidup kita.